Yang jelas buat pemain pemula tetap semangat Jangan takut sama burung kong sled Soalnya awalnya dulu saya lihat burung kong sled itu juga benci Karena belum punya Nah makanya saya jadikan motivasi Orang yang punya burung kong sled Pasti saya deketin Gimana caranya saya minta ilmunya Gak usah malu bertanya Main ke rumahnya Soalnya beda kalau tanya-tanya di lapangan itu Kebanyakan itu yang punya burung kong sled itu gak nyaman Lebih nyaman kalau kita main ke rumahnya Maupun saya Saya pun juga masih belajar Saya aja belajar aja Jauh-jauh kesana kemari Cari ilmu Direkan-rekan yang sudah senior Tadinya sih saya juga takut sama burung kong sled Saya gak perlu nakutin lagi Akhirnya saya punya keinginan Saya harus punya Akhirnya saya punya Seperti itu Awalnya sih saya beli burung jadi burung kong sled Tapi buat Apa ya Buat belajar Buat belajar saya beli dulu Alhamdulillah setelah itu Saya lulus Mainan burung kong sled Yang betina yang saya beli dulu Lulus nyetingnya maksudnya Akhirnya saya bisa ngorbitin Selamat menikmati 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 selamat menikmati